Intro Nomor 5 Diketahui disini sabun terbuat dari lemak Kemudian Disini lemak memiliki Sifat tidak dapat larut dalam Air Yang ditanya, mengapa sabun Dapat membersihkan kotoran Pada pakaian dalam air Disini kita harus tahu Sabun itu apa Sabun disini adalah Garam Garam Sebagai hasil reaksi Dari Asam Lemak Berantai panjang Berantai Panjang Yang dihasilkan dari Dari reaksi Sabun Fikasi atau penyambunan Fikasi Disini Sabun Memiliki Yang namanya Surfaktan 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 ini Dia dapat Menurunkan Menurunkan Tegangan 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 permukaan Tegangan permukaan Air Ya Dapat menurunkan Tegangan permukaan Dari air Nah Turunnya Tegangan permukaan Air Itu akan Menyebabkan Apa Nah Apabila Tegangan permukaan Air Turun Disini air Terkenal Atau dikenal Memiliki Tegangan permukaan Yang Sangat Tinggi Ya Apabila Tegangan permukaan Air turun Maka Air Disini Mudah Masuk Air Mudah Masuk Kedalam Serat Pakaian Kedalam Serat Serat Kain Pada Pakaian Sehingga Dapat Membersihkan Kotoran Dalam Pakaian Disini Surfaktan Surfaktan Disini Memiliki Disini Memiliki Yang Namanya Struktur Hidrofobik Dan juga Hidrofilik Nah Hidrofobik Disini Sifatnya Adalah Non Polar Sedangkan Air Bersifat Polar Disini Non Polar Maka Disini Hidrofobik Itu Artinya Dia Tidak Suka Air Atau Tidak Dapat Larut Dalam Air Kemudian Untuk Hidrofilik Disini Dia Mempunyai Sifat Polar Ya Seperti Prinsip Light Dissolve Light Disini Dia Suka Air Sehingga Karena Sama Polar Maka Hidrofilik Ini Dia Dapat Larut Dalam Air Nah Apabila Kita Gambarkan Sabun Memiliki Struktur Apabila Di Dalam Air Disini Kita Gambarkan Ini Adalah Air Kemudian Disini Ada Kotoran Ya Disini Ada Kotoran Cara Sabun Untuk Membersihkan Kotoran Adalah Disini Sabun Memiliki Struktur Disini Ada Kepala Lalu Ada Ekor Nah Kepala Kepala Pada Struktur Sabun Ini Untuk Kepala Disini Disebut Dengan Hidrofilik Ya Hidrofilik Kemudian Untuk Ekor Disebut Dengan Hidrofobik Atau Disini Dia Bisa Mengikat Senyawa Senyawa Nonpolar Dalam Air Kemudian Disini Kotoran Juga Ada Yang Bersifat Polar Dan Nonpolar Ya Disini Prinsip Kerja Pada Pembersihan Kotoran Dalam Pakaian Itu Adalah Dengan Adanya Gaya Tarik Antara Molekul Sabun Air Dan Kotoran Jadi Disini Ekor Hidrofobik Ya Ekor Hidrofobik Disini Ada Banyak Jadi Ada Banyak Kepala Hidrofilik Dan Ekor Hidrofobik Disini Mengikat Ekor Hidrofobik Mengikat Kotoran Yang Bersifat Nonpolar Jadi Disini Kotoran Ada Yang Polar Dan Nonpolar Ini Nonpolar Yang Biru Ini Kita Misalkan Ini Adalah Air Nah Ekor Hidrofobik Ini Ekor Hidrofobik Akan Mengikat Kotoran Ya Ekor Hidrofobik Ini Akan Mengikat Kotoran Lalu Kotoran Ini Bisa Larut Dalam Air Karena Daya Atau Adanya Disini Ada Daya Tarik Yang Terjadi Antara Kepala Hidrofilik Dengan Air Jadi Disini Ekornya Mengikat Kotoran Kemudian Kepalanya Disini Mengalami Daya Tarik Dengan Air Yang Sama-sama Polar Sehingga Disini Sabun Yang Memiliki Surfaktan Dapat Membersihkan Kotoran Pada Pakaian Dalam Air